Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Mas Jais di Aleknawaban channel di vlog kali ini pertama saya mau menyapa teman-teman gimana kabarnya mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat amin di vlog kali ini saya lagi liburan bertemu dengan saudara saya di daerah Gwangju di korea daerah Gwangju ya kita sapa aja langsung dengan bibi saya namanya tidur tapi orangnya masih malu belok ini jalannya sepi ini jalannya sepi karena disini lagi mau lebaran besok di toko pada tutup kita cari makan susah sebagian buka sebagian tutup jalannya pun sepi lengang jadi ini sesi kenalannya nggak ada ya sesi kenalan karena bibinya malu jadi kita skip dulu perkenalannya kita review aja sekitar wilayah Gwangju di malam hari ya ini suasana malam di Gwangju besoknya besoknya lebaran Imlek sepi sepi hening hanya satu dua orang yang lalu lalang ya mungkin selain pandemi ya mungkin karena udah 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 malam ya dingin cuacanya balang kali subscriber yang dari Gwangju silahkan komen-komen di kolom komentar namanya dengan bibis apa ya luca oh namanya luca luca paling belok belok udah berapa lama di Korea bi Nuna 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 Korea baru satu tahun oh satu tahun sisanya itu ya sisanya ya Alhamdulillah udah ketemu saudara ini lama-lama tangan saya dingin dan megang kamera jadi goyang-goyangnya nggak fokus nanti sampai inilah sampai nyampe apartemen di sini tuh kawasanya banyak apartemen ini saya ngeblur ini ya campur ya orang Korea orang Korea orang asing sedikit berarti kalau ada orang asing di sini eklusif ya kebanyakan orang Korea tapi ada orang asingnya berarti kan spesial orang asingnya di sini kalau orang asing semua kan biasa ini apartemen ini di sana apartemen lagi tinggi itu apartemen juga kawasan ya nggak masalah ini ya ini lanjutin besok ya nggak beda jauh sama di Ansan ya kalau kerja pakai naik motor kalau orang asing iya ini ada motor-motor parkir di sini ini orang-orang Indonesia kalau kerja kalau pagi naik motor kalau orang Korea pakai mobil iya pakai mobil ini namanya kita di perantauan apa sajalah yang penting menghasilkan WD mesnya ini sepeda siapa ini ini sepeda siapa ini Kamboja Kamboja kamu oke ini kita mau masuk apartemen permimpin teman yang dimosin bukannya direpiu ya bukan korobis kamu kamu yakin besok ya mungkin itu saja vlog dari saya apabila teman menyukai vlog ini jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih sudah menonton saya kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye